Haruka merupakan gadis asli Jepang yang lahir dengan nama Haruka Nakagawa. Lahir di Tokyo pada tanggal 10 Februari 1992. Nah, dia mau nanya nih, kalau di Tokyo lahirannya bisa pakai BPJS nggak? BKJS? Oh, tau nggak BPJS? Nggak tau sih, tapi mungkin pakai kali ya? Oh, gitu ya. Orang Indonesia si Rizon cututnya sama orang Jepang si Haruka. Yaaah! Yaaah! Kok kira apa? Cocok nggak? Ayo. Cocok sih. Cocok? Cocok ya? Cocok nggak sih? Cocok. Cocok. Hai! Penantan! Woi! Nice! Njan mau ngasih tau, jadi ini bukan talk show itu ditonton bukan sama orang Indonesia doang. Bahkan sampai orang Jepang pun nonton! Woi! Woi! Nah, maka dari itu Njan disini opening mau ditransletin jadi bahasa Jepang sama Haruka. Udah siap, Haruka? Siap! Oke. Selamat malam! Selamat menonton! Miteru minnasan! Konnichiwa! Nah! Ini transportin ya? Oke. Hari ini kita bakal ngelakuin yang seru banget di ini bukan talk show. Jadi kalian harus ikutin terus ini bukan talk show. Karena sekarang udah banyak sekali bintang tamu yang ada di ini bukan talk show. Jadi kalian harus ikutin terus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagus kan transcriptnya? Bagus, bagus. Bagus. Keren rasa. Kalo mau mulai tuh kasih tau asisten host gitu, kalo asisten host gak dikasih tau, saya kerja apa? Nah kalo bapak kerja apa, saya apa lagi? Bener juga, kasih tau ada bintang tamuan. Oh iya tuh, ini ada bintang tamu yang berasal dari Jepang. Tadi harusnya sebelum mulai, jadi kan bisa ikut. Ya kan ntar kita bacain dulu profilnya dia. Kongbang wak. Apa itu artinya? Artinya apa itu? Kongbang wak. Selamat. Malam. Oh selamat malam. Kalo siang kongbang wii. Opening dulu, opening dulu. Oke, opening dulu dong. Oke kembali lagi di Ini Bukan Dog Show. Kok bisa! Nah. 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 Oh sekarang papanya jadi asisten. Iya. Selamat sayang. Gantian ya. Turun. Karena anaknya lebih ganten gitu ya. Iya juga ya. Iya, iya, iya. Haruka apa kabar? Baik. Onnichiwa. Onnichiwa. Arsan semada. Nek. Nek. Ada loh artinya. Masih-masih. Nek. Kenalan dulu dong. Emang kamu kenal mah Ruka. Kalo ayah mah udah beberapa tahun. Waktu itu kan sempet nonton. Waktu di Nisaur kan waktu. Iya dia masih kecil. Masih kecil. Oh iya. Sekarang udah gede ya. Udah punya pacar belum? Belum dong. Oh belum ya? Belum. Kenalan dulu dong. Kenalan dulu ya. Aku unggih. Yaaay. Wuuu. Udah simpen dulu lah ya buat besok. Oke. Yaaay kenalan soal-saudaranya Naruto. Kita bacain profilnya Ruka Ruka dulu ya. Iya. Ruka merupakan gadis asli Jepang yang lahir dengan nama Ruka Nakagawa. Lahir di Tokyo pada tangan 10 Februari 1992. Oke. Nah dia mau nanya nih. Kalo di Tokyo lahirannya bisa pake BPJS ga? BPJS. Oh tau gak BPJS? Engga tau sih. Tapi mungkin pake kali ya. Oh iya loh. Nah loh. Kalo BPJS kan khusus di Indonesia. Kalo di Jepang mah engga. BPJS kepanjangannya dari apa? He? Kepanjangannya apa? Bapak. 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 Maksudnya dulu Ruka lahirannya normal atau sesar? Normal mungkin. Normal mungkin. Ditanya gak sama orangtuanya? Engga. Tapi kalo di Jepang biasanya normal. Oh jarang ada yang sesar? Jarang ada. Katanya bahaya. Cuman aku tau aku denger kalo di Indonesia banyak yang sesar. Ya karena yang paling terkal itu di Indonesia. Teteh teneneh. Teteh teneneh. Duda di dudak. Nanti kalo Ruka punya anak mau lahirannya normal atau sesar? Nikah dulu tiba-tiba punya anak. Iya nikah dulu. Maksudnya abis nikah kan punya anak. Iya. Anaknya mau dilahirin. Kenapa nikah lu segini? Kenapa nikah? Ya maksudnya biar ngerti. Normal atau sesar? Sesar aja deh. Kenapa? Kenapa? Karena kalo sesar kan bisa pilih tanggalnya. Hmm. Jadi bisa pilih ulang tahunnya juga gitu loh. Hmm. Jadi kan bagus. Tapi kan gak bisa ditahan lama-lama. Disininya. Aku sih tahan. Perfect. Harus kuat emang. Itu kan udah 20 tahun ya. Udah tua. Aduh kah kalo orang Jepang percaya cinta pada pandangan pertama gak? Karena kayaknya aku udah mulai ngerasain. Nah di Jepang. Hehehehe. Tapi aku pernah ngobrol sama orang Jepang. Orang Jepang kalo misalkan udah menikah dia tuh punya prinsip. Kalo misalkan suaminya punya pacar, istrinya punya pacar boleh. Itu bener gak? Engga. Engga. Engga boleh. Berarti orang Jepang dia ngarang sendiri. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Ya udah menikah. Walaupun udah menikah katanya dia punya pacar masing-masing. Karena kesibukan masing-masing katanya boleh. Engga boleh. Jadi punya pacar baru. Selingkuh dong. Oh selingkuh gitu. Tapi sama-sama gitu. Kalo sama-sama kalo deal sih gak apa-apa kali ya. Kalo sama-samanya mau gitu gak apa-apa kali. Tapi ada gak yang begitu di Jepang? Jarang ada sih. Tapi selingkuh sih ada. Selingkuh ada. Ya jangan gak di Jepang. Disini juga ada. Nah coba di Indonesia kan banyak kepercayaan misal percaya. Eh gak maksudnya kayak. Pokoknya di Indonesia itu banyak. Istilah. Istilah kepercayaan gitu. Istilah tahayul. Nah di Jepang ada gak tahayul. Di Jepang ada gak tahayul itu apa? Tahayul itu apa sih? Ya juga ya tahayul apa. Tahayul. Percaya kepada hal yang. Tahayul. Kayak tuyul gitu. Bukan. Bukan tuyul maksudnya. Ya tuyul termasuk lah mungkin ya. Itu tahayul juga itu. Setan ketemu setan gitu kali ya tahayul ya. Nah gitu. Goib yang goib. Disitu ada. Oh ada setan apa enggak gitu ya. Agak sulit juga ya ini ya. Ya tahayul. Ada mungkin. Oke ini yang enteng deh. Oke. Di Jepang pernah liat gak ada keran. Terus suka pake kaos kaki. Dikaretin. Untuk nyaring. Nyaring. Di kotoran ya. Kotoran. Gak ada. Gak ada di Jepang. Gak ada. Di Indonesia ada loh. Pernah liat gak Jan juga belum pernah. Pernah liat doang. Pernah liat kan. Di mana di Cimahi. Iya kayaknya. Di penyawangan. Gak tau pokoknya pernah aja. Oh pernah. Di Jepang gak ada. Di Cipang gak ada. Gak ada. Hmm. Adanya apa ya di Cipang. Kak Aruka kan udah hampir 10 tahun di Indonesia. Nah kepikiran gak mau pacaran sama anak pelawak itu di Indonesia. Emang mau. Oh udah. Langsung ditodong lah emang mau. Bodoh amat. Ya aku sih mau-mau aja sih. Tapi. Tergantung orangnya. Oh tergantung orangnya. Ya. Kamu kan milihnya yang kriterianya kan. Orang kaya. Iya. Gitu. Kenapa harus. Kaya kan kamu. Hah? Kenapa harus? Emang kenapa harus orang kaya? Karena kalo orang kaya kan bisa tanggung jawab juga gitu. Sebenernya kalo gak kaya juga bisa tanggung jawab sih. Cuman kan kalo nanti kita hidup kalo cinta doang kan gak bisa tuh. Hmm bener. Iya gak? Betul. Bohong lah kalo. Masa makan pake cinta kan gak mungkin. Iya. Tenang-tenang. Bapakku kaya kok santai. Iya kaya. Aku juga kaya. Rayu cewek ngandelin orang tua lo. Kerja sendiri. Tapi kita kalo ngomong-ngomong soal ayah. Kita cocok tau. Ayah kan pelawak. Ayah kamu pegulat. Cocoknya dimana? Cocoknya? Cocoknya dimana? Ya cocok aja sama-sama pe. Sama-sama pe. Pelawak pegulat sama-sama pe. Ya gak gitu juga konsepnya. Kalo sama-sama tuh sama-sama pelawak. Ayah kamu komedian. Ayah aku pelawak itu sama. Oh ini ayah aku pelawak. Pelawak. Ayah kamu kan pegulat. Tapi emang bener pegulat. Iya dulu. Dulu? Pas aku sampe 3 tahun, 4 tahun. Dia main edisi. Pernah ngerusak rumah gak? Pernah. Waktu itu kakak aku kan dibeli sama temen-temannya. Terus papa aku marah tuh. Terus datang ke rumahnya temennya yang cowok. Yang paling ya paling kaya jahat lah intinya. Nakal? Iya datang ke rumah. Rusakin pintu rumahnya. Dirusakin rumahnya? Iya dirusakin rumahnya semua. Terus papa bilang ke dianya. Liat aja kalo sampe ada lagi. Kita gak tau ya kaya gitu. Oh bapaknya ngomong bahasa Indonesia? Engga dong. Engga dong. Engga dong. Jadi aku ingetnya gitu. Kan di translate. Iya. Kalo Haruka pake bahasa Jepang. Lu mana ngerti. Nih ya. Bentar bentar. Tapi pengen tau. Pengen tau kalo marah orang Jepang gimana sih? Itu ngerecepin tuh. Iya misalnya. Engga. Bahasanya. Oh bahasanya. Gimana sih kalo marah? Gimana ya? Bahasanya. Ngomong ngomongnya. Misalkan kamu marah ke aku. Sama kaya disini sih ngomongnya pasti kasar. Kasar. Terus kaya kalo orang Jepang kan susah air gitu kan. Tapi kalo papa aku kalo lagi marah kaya. Kaya gitu. Orang sencerot sencerot. Orang sencerot. Hempur kita. Hempurrah. Nih ya aku menanyakan kalo ayah pegulat ngerusak pintu. Biasanya kalo lagi ngamuk. Nah kalo pelawat lu ngapain sih? Iya. Bikin pintu. Bikin pintu. Kalo pegulat ngerusak pintu. Pintu rumah di Jepang. Kalo pelawat ngerusak apa kalo lagi marah? Iya. Ngerusak pikiran orang. Aduh. Aduh kak. Ya. Pernah pacaran sama orang mana aja? Orang Indonesia pernah pacaran belum? Pernah. Pernah sama penyanyi pelawak? Orang biasa. Orang biasa? Iya. Maksudnya biasa tuh dia kantoran? Atau bisnismen? Iya. Bisnismen. Bisnismen. Berapa lama? Bentar sih. Karena dia tuh kayak kurang jelas gitu. Kayak gak happy. Maksudnya kalo jalan-jalan kayak banyak pendiem gitu loh. Cemberut. Malu kali liat kamu apa gimana? Gak tau deh. Kamu kan pecicilan. Enggak dong. Enggak. Terus lama-lama kita hubungannya. Minder kali Haruka kan artis. Mungkin ya. Jadinya diem. Aduh gimana ya nih biayainnya. Terus kalo aku udah diem kayak agak aku kayak agak gak begitu suka gitu kan. Aku artinya. Cuman masih chat-chat. Sampai saat ini? Ya kemarin tiba-tiba dia udah nikah. Anjir ya. Anjir. Anjir. Tapi bedanya pacaran sama orang Indonesia sama Jepang apa? Kalo pacaran sama orang Jepang gak begitu banyak kontakannya. Maksudnya. LDR. Ya kayak chat-chatan juga sedikit. Sibuk masing-masing gitu ya. Ya kalo orang Indonesia terlalu bawel. Bawel. Gak banget bener. Kayak misalnya lagi dimana? Sudah makan belum? Ya kalo aku lapar kan pasti makan ya. Ya. Gak pengen tanyain lagi. Terus ya sudah makan. Makan apa? Ya bodoh amat ya. Oh jadi. Gak rupa gak bisa digituin ya. Iya. Maksudnya kalo misalkan di luar apa di Jepang itu dia gak basa-basi ya. Iya jadi kalo udah makan belum ya udah oke kayak gitu kan. Tapi kalo disini kayak kayak basa-basi nya hitler panjang banget. Sudah makan apa? Terus makan apa? Terus udah kenyang belum? Iya. Ya udah kenyang lah ya kalo udah makan. Nih. Tapi kan di chatan sama orang Jepang itu kan jarang. Nah pas ketemunya itu awkward gak kayak aneh atau gimana. Karena kan jarang komunikasi. Engga sih biasa aja. Biasa aja loh. Kalo misalkan orang Indonesia tuh kalo misalkan pacaran misalkan. Makan harus bareng. Iya. Kalo gak bareng tuh susah gitu. Ada temen aku waktu itu lagi pacaran dia kan. Dia lagi makan dulu. Makan gitu. Oh kamu makan dulu kan? Ya aku kan lapet. Muntahin loh. Muntahin. 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 Tapi iya sih orang Indonesia tuh harus bareng-bareng gitu. Maksudnya kalo jalan-jalan juga kayak mau makan apa harus mikir bareng-bareng. Selalu ngingetin. Sayang aku mau makan dulu nih. Iya. Sayang aku mau ke kamar mandi nih. Sayang aku mau nyapu ya. Sayang rumah aku dijual nih. Wah. Banyak kayak gitu ya. Iya. Banyak kalo disini. Kalo di Jepang gak ya? Jarang gak ada sih. Cuman ya. Satu-satunya di orang Indonesia bagusnya disitu gitu. Jadi perhati. Perhatian. Berarti orang Jepang gak perhatian? Iya. Perhatian. Perhatian. Orang Jepang juga perhatiannya. Cuman caranya beda gitu. Cuman kalo cara disini menurut aku sih ya. Itu yang salah satu orang Indonesia yang baik gitu. Jadi apa aja ditanya gitu. Kalo di Indonesia setiap bioskop perhatian? Perhatian. Perhatian. Oh my. Tentu teater. Ini intinya aja jadi lebih suka pacar sama orang Jepang atau sama orang Indonesia? Oh itu pertanyaannya. Kan beda-beda. Doa-doanya suka aku. Orang bule juga suka. Orang bule. Siapa aja suka aku mah. Yang penting. Yang penting. Kaya. Jepang dan kaya. Bener. Bener harus begitu. Ini pak ada artikel nih pak. Artikel itu apa ya? Artikel itu. Jadi artikel ada berita-berita pak. Oh berita-berita nikel. Iya. Nih. Oke. Lihat ke kamera. Oke. Orang Indonesia. Orang. Oke dulu oke. 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 Enggak itu. Dipencet. Orang Indonesia kalo pacaran sambil naik motor. Suka ngelus-ngelus dengkul. Dengkul. Gitu tuh yang ngelus-ngelus. Disana ada gak gitu? Cowoknya atau cowoknya? Hah? Cowoknya atau cowoknya? Disana jarang naik motor. Oh. Pesawat ya? Pake apa? Kalo naik motor ngelus-ngelus dengkul. Kalo pesawat ngelus-ngelus mesin. Tapi ya. Eh tapi kalo orang Jepang kan sering naik kereta juga gitu kan. Kemana-mana naik kereta atau bis. Kalo duduk samping-sampingan kaya gini sih ada. Kaya gini. Oh ada ya? Ada. Apalagi kalo musim dingin kan kaya sama-sama kaya gini. Kalo pacaran gitu juga gak? Kalo orang pacaran di Jepang. Kedengkul. Kedengkul gitu. Kaya misalkan namu, apel. Gitu. Atau gak kalo mau kasbon. Orang mau kasbon. Gak pak. Pak. Ya. Ada apa bantuan? Iya. Kenapa? Ada masalah? Nih tangan gini terus. Ya ngomong aja gak apa-apa. Ada kok ada. Ada gitu? Ada, ada. Sama ya? Sama berarti. Apalagi pas deket-deket banget gitu ya. Ada pasti kaya. Ya gimana ya gitu. Grogi gitu ya. Ngomong ada berarti. Cuman gak. Sama ya. Cuman bahasa ini ya. Dengkul. 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 Ini maksudnya dengkul orang yang di depan atau dengkul diri sendiri? Ah. Yang naik motor. Dekul sendiri kalo pacaran. Kadang-kadang suka makanya emang. Gitu. Nih ceweknya di belakang motor. Pegangan sayangnya. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Contoh sama dia aja. Bisa ini kamu naik di depan. Ayo belakang. Ayo. 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 Coba naik motor. Kamu gak bisa naik motor. Duduk sini ceritanya duduk. Kamu bisa naik motor. Sini. Gak usah naik motor. Ya. Bebas. Mereka gini. Dengkul. Kaya gini. Eh. Kalo kamu bawa motor gini. Motor yang bawa siapa? Aku aja. Kaya gini. Jangan pegang, pegang. Itunya. Dengkul. Gitu. Yeay. Wah. Ada lah. Oke next. Artikel. Ya. Bacan Jan. Orang Indonesia kalo nonton sambil pacaran milik kursi paling pojok. Nah paling pojok gak? Kalo di Indonesia nonton sambil pacaran milik kursinya paling pojok. Kalo orang Jepang sama gak milik kursi pojok juga? Kalo lagi pacaran nonton bioskop gitu. Gak ada bioskop juga? Gak ada bioskop juga? Ada, ada, ada. Cuman aku sih gak tau ya harus milik pojok atau gak. Kamu pernah pacaran di Jepang gak? Pernah. Nonton pernah gak sama pacar? Pernah. Milih kursi pojok atau biasa aja? Biasa aja. Emang seadanya? Berarti di kita doang. Oh di kita doang cari yang. Iya. Tapi waktu aku sama orang Indonesia nonton film di bioskop biasa aja. Gak di pojok juga. Emang beda-beda orang. Tapi emang kalo di pojok ngapain? Iya pojok ngapain. Kenapa harus di pojok? Tanya sama bapak sering di pojok. Aku tau. Pasti biar gak keliatan lagi. Lagi apa? Lagi cium-cium. Udah ya. Biar gak melempar ya pak. Iya, iya, iya. Nah. Orang Indonesia kalo nolak pasangan ngomongnya kamu terlalu baik untuk aku. WAK CUH! Itu mah pak. Orang Indonesia kalo nolak pasangan ngomongnya kamu terlalu baik untuk aku. Biasanya gitu. Biasanya romen kalo romen gitu lah. Kalo di Jepang sama gak? Engga. Kalo gak suka gak suka aja. Ngomongnya apa? Engga aku gak mau. Kita putus aja. Kita gak cocok kayak gitu. WAK CUH! Tapi kalo di Indonesia juga jarang ngomong yang kamu terlalu baik untuk aku. Engga. Tiba-tiba ilang. Whatsapp ilang. Nomor ilang. Gitu. Tapi ini bagus sih. Bagus ya? Nanti kalo aku pacaran sama orang Indonesia aku pake itu deh. Kalo kamu udah bosan ya? Iya kamu terlalu baik untuk aku gitu ya. Udah putus. Maksudnya biar tidak menyakiti pasangan kali dengan kata-kata begitu. Baik-baik. Ini baik. Orang Indonesia kalo ditanya mau makan apa jawabnya terserah. Nah di Jepang apa? Di Jepang juga sama sih. Terserah juga? Tapi kalo cowok gak milih aku gak begitu suka. Kenapa cowoknya gak milih gitu loh. Oh jadi cowok yang harus milihin. Iya. Oh gitu ya. Orang Indonesia si Rizon cocoknya sama orang Jepang si Haruka. Yaaah. 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 Cocok gak? Ayo. Cocok sih. Cocok. Cocok ya? Cocok gak sih? Cocok. 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 Eh tapi di Jepang itu terkenal sering gempa. Iya sering gempa. Dan menurut orang Jepang itu udah biasa ya? Udah biasa. Cara mengatasinya gimana? Jadi kalo misalnya pas sebelum goyang pasti HPnya benih. Emang semua HP Jepang ini? Oh jadi udah ada alarmnya? Iya. Oh semuanya? Iya jadi alarm. Misalnya kalo gempa besar pasti dikasih tau. Di TV sama HP. Nah itu mereka harus keluar atau katanya harus diem dulu? Enggak harus diem. Misalnya kalo ada meja kayak gini dalam bawahnya meja gitu. Tapi kan kalo misalnya di apartemen misalnya. Terus diem di bawah meja kan takutnya apartemennya rubuh. Oh enggak kalo apartemen Jepang hampir semua udah anti gempa. Gempa. Jadi kalo keluar lebih bahaya. Jadinya lebih enaknya di rumah gitu kak. Tapi kalo di Indonesia kan harus keluar ya. Makanya kok waktu ada gempa aku kan kaget. Ya keluar 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 keluar. Gitu kan? Keluar kemana? Ya keluar karena mungkin disini bangunannya gak sama di Jepang. Betul. Kalo di Jepang kan aman. Tapi kalo temen gue mah malah dimainin. Kenapa? Waktu main ke Jepang. Waktu itu ada gempa. Getar kan gini. Dia bilang hei. 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 Hei gempa. Tenang di Jepang mau kuat. Hei. 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 Asik. Apartemen di goyang, apartemen di sawer. Hei. psic atau ikan. Hike Hei. Kan gini? Hei. Hei. 20 tahun di Indonesia, ada rencana apa nih ke depannya, apakah ke belok kiri atau ke kanan, pokoknya... Lulus aja deh aku. Iya tujuan ke depannya mau apa di Indonesia? Hmm... tujuannya ya... Nika juga iya, cuman... Di Indonesia ntar nikanya? Atau mau di Indonesia? Belum tau sih, cuman tahunnya cuman Tuhan. Oh iya lah Tuhan. Jadi sebenernya kalo di Indonesia aku kan belum pernah main film tuh. Jadi aku pengen main film juga, dan tujuannya yang pengen artis besar di Indonesia. Oh berarti karir dulu ya? Iya karir dulu, tapi kalo emang sambil karir, kalo emang ada pasangan yang baik buat aku. Yang kaya juga ya? Iya. Yang kaya juga. Udah siap nikah belum? Aduh belum. Belum kan? Kamu belum main film di Indonesia? Belum. Belajar acting dimana sendiri? Belum belajar-belajar, tapi kalo di Jepang... Belum belajar. Coba, kamu suruh ajarin. Belum belajar acting. Aduh... Roman, roman, ceritanya roman. Roman. Romantis. Gimana? Aku harus gimana? Tetap-tatapan. Intinya nih kalo dalam film scene plotnya kita harus tau. Iya. Apa scene plotnya? Ceritanya, misalkan Njan mau nembak Haruka. Oke, sip. Nanti Haruka apakah nolak atau tidak? Oke. Bapaknya? Bapaknya Haruka. Ada terus bapaknya. Bapaknya Haruka? Bapaknya Caca. Iya. Bapak Haruka kan? Iya. Bapaknya Haruka, eh. Bapaknya Haruka gak terima. Anaknya masih sekolah ngajak pacaran. Bukan. Ajar nih anaknya. Iya. Siap. Haruka. Haruka. Iya. Sebetulnya aku ajak kamu kesini. Aku mau ngomong serius sama kamu. Mau ngomong apa? Gimana cara nembak? Iya emang belum pengalaman ya. Enggak pernah. Pokoknya aku ingin menjadi pasangan kamu saat ini. Intinya aku mau jadi pasangan kamu saat ini. Kamu mau gak jadi pacar aku? Boleh deh. Tiba-tiba bapaknya datang. Haruka. Iya. Siapa itu? Ini pacar saya. Pacar? Iya. Tidak boleh di pacaran. Kenapa? Siapa kamu? Siapa kamu? Sini kamu. Sini kamu. Bapak. Usir diusir. Apa maksudnya pak? Usir. Usir. Udah sanalah ini urusan kita pak. Iya pak. Usir. Iya pak. Sana pak. Saya diusir pak. Hei. Jangan diusir ini bapak kamu. Disuruh kesana-sana. Kamu nyetegas dong. Anak saya tidak boleh pacaran dulu. Anak saya tidak boleh pacaran dulu. Aduh. Kamu harus pergi. Oke saya pergi. Oke saya pergi. Cuman gaji kamu turun ya. Ah. Boleh. 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 Boleh pacaran. Dicerita gak boleh. Boleh. Tidak. Boleh pak. Tidak boleh. Daripada saya tidak dapat gaji pak. Oke berarti boleh. 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 Haruka. Di Jepang kamu pernah. Apa namanya. Keliling-keliling TV Jepang juga. Kalau dulu ya pernah main film juga di Jepang. Wih. Pernah ikut kayak sinetron gitu. Tapi bentar doang sih aku. Aku pernah di TV Jepang masuk aku gambarnya muka aku ya. Iya. Pernah dulu ya. Karena aku sering cerita misalnya kalau di Indonesia kamu ngapain. Aku pasti selalu cerita kayak. Aku ikut talk show. Aku ikut kayak. Apa ya. Bercanda sama orang komedian kayak gitu. Masuk TV Jepang. Nice. 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 Tapi banyak. Nice kan. Banyak kenal juga orang artis artis Jepang juga. Iya jadi kalau misalnya pacaran sama aku bisa ke Jepang dong. Itu cari mochi di sana. Nih dulu kan. Haruka itu. Member dari JKT Portier. Emang bisa nyanyi Haruka? Aku. Nyanyi. Sekarang masih JKT kan atau udah ga? Udah ga. Aku sih ga bisa nyanyi. Aku sih ga bisa apa-apa sih sebenernya. Cuman aku masuk ke JKT karena auranya bagus. Wih. Wih. Tapi gini selama gue kenal sama Haruka. Gue belum pernah denger Haruka nyanyi lagu Jepang. Oke betul. Haruka sekali dong nyanyi. Nyanyi apa nih? Ya lagu yang kamu hafal. Apal ga lagu Jepang? Ada yang hafal ga? Jepang-Jepang. Kokoro. Kokoro. Tau? Coba. Kokoro Tomo. Kokoro Tomo boleh. Apa yang emang tau? Ko. Anata. Kala. Kala. Kurusi. Mi wo. Ubaeta. Kala. 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 Bener-bener kayak tradisional. Jadi mereka belajar dari kecil. Misalnya kayak umur tiga tahun gitu. Nih. Nih. Kalo misalkan kan udah lama di Indonesia. Kalo misalkan nanti liat fotonya. Kenal ga gitu orangnya. Ada yang kenal ada yang engga sih. Cuman aku jarang tau orang artis Indonesia gitu. Ya kita masuk di. Seberapa kenal? Nang! 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 Nice. Emang ada ya? Oke. Ada. Mau bareng ga? Kita masuk bareng ga? Oke. Kita masuk di game. Seberapa kenal? Nang! Nang! Oke. Yang pertama. Siapakah dia? Michael Jackson. Hahaha. Bukan bukan. Di Indonesia ini. Indonesia. Nggak tau. Kok nggak tau? Nggak tau? Ini legend loh ini. Kayaknya belum aku lahir deh. Iya sih. Nggak coba. Sekarang kan masih ada. Kasih lagunya dikit pasti dia tau. Ini masih hidup. Begadang jangan begadang. Nah coba lu siapa? Lagu siapa itu? Kalo tiada artinya. Nggak tau. Begadang boleh saja. Kalo ada kopinya. Kenal? Tidak kenal. Tidak kenal. Berarti belum terkenal ya? Terkenal. Terkenal ini. Aku nggak tau. Oke kalo nggak tau kita kasih tau ya. Iya. Ini adalah legend dangdut Indonesia. Raja dangdut Indonesia. Raja dangdut. Oh Raja dangdut. Masih hidup? Masih. Alhamdulillah. Haji Roma Irama. Oh Raja Roma Irama. Mungkin ini fotonya terlalu muda. Kalo yang udah tua kayaknya dia kenal. Kalo yang sekarang mah kenal pasti. Oke next. Kita masuk di seberapa kenal? Nah. Oke. Di Indonesia tau nggak ini apa? Di Indonesia tau nggak tempatnya nih? Kita kasih clue aja. Ini namanya jam. Nah istilahnya jam apa? Serabaya. Salah. Ini namanya? Ini adalah di Padang. Padang. Oh ini Padang. Iya. Jamgadang. Ini terkenal. Terkenal di Indonesia. Belum pernah aku kesana. Nanti terkenal ya. Ya nanti bawah ini ya. Oke next. Oke oke. Oke. Kita masuk di seberapa kenal. Nah. Makanan apa ini? Makanan apa ini? Makanan apa ini? Wih tau. Tau. Dari daerah mana? Ya dari daerah mana? Palembang. Yeay. Tau loh. Oke. Tamain 20 ribu. Ya. Seberapa kenal? Nah. Seberapa kenal? Nah. 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 Patung apa kak ini? Apa ini? Bukan. Bukan. Bukan ini general di Indonesia nih. Di Indonesia sumpah. General siapa ya? Kok baru tau? Kok baru tau? Aku baru tau loh ada tempat kayak gitu. Aku juga baru tau. Saya mau gak tau. Gak keliatan. Presiden ya ini? Ya kenal gak tempat ini. Nah kenal gak tempat ini? Enggak. Enggak. Enggak sama. Ini di Surabaya. Di Surabaya. Betul. Ya patung apa? Patung di Surabaya. Oke. Seberapa kenal? Niaw dan Niaw. Aduh itu favorit. Apa ini? Itu favorit. Buah apakah ini? Klingkin. Kling. Ini klingkin. Ini klingkin. Klingkin ini. Ini enak. Itu klingkin benar. Apa ini? Cuman ganti E. Clanking. Clanking. Oh clanking. Iya. Iya. Itu bisa klengkeng bisa lengkeng. Nah enak. Dan ini tuh tubuhnya dimana-mana ya. Lengkeng. Iya kalo di Sunnah lengkeng. Iya di Sunnah lengkeng. Indonesia klengkeng. Nah. Oke. Oke lanjut. Oke oke. Oke oke. Seberapa kenal? Niaw Niaw Niaw. Nah. Nah. Kenal gak apa ini? Apa ini? Ehm. Sapeng biasanya pake disini tuh. Apa sih ini loh gak? Apa sih ini? Ini. Ini kota. Kota lambang kota. Di. Malang. Malang ya? Kalimantan. Bukan. Kalimantan tengah. Soal sudah habis? Bees. 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 Kita lanjut. Ngobrol. Ternyata waktunya sudah habis. Bees. Bees. Haruka terima kasih. Bees. Bees. Sampai ketemu lagi. Hei. Hei. Dimana Njan? Ini bukan Tok. Show. Show. Ha ha ha. Ha ha ha. Terima kasih Haruka. Terima kasih. Ini bukan top show Apalagi opera Ini cuma cerita Anak bersama Ini bukan Ini bukan top show Ini bukan Ini bukan top show Haciu Terima kasih Terima kasih